Amanda menopo jalani pemeriksaan di baris Krimpoli pada selasa 3 Oktober 2023 terkait tugaan mempromosikan judi online. Dari pantauan klikinfo.id, Amanda yang ditemani pengacaranya Inan Ratzman menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam. Amanda mengaku tak tahu jika yang ia lakukan adalah bentuk promosi untuk judi online. Tadinya ia mengira bahwa itu adalah game online. Untuk aksinya mengenakan judi online, Amanda menerima bayaran sebesar 16 juta rupiah. Simak video selanjutnya. Tertanya gak begitu banyak, saya dibantu juga sama lawyer saya, sama manajer saya, dan saya diberi-beri dari pemerintah sama pemerintah juga, sama kepolisian yang ada. Kalau memang saya berbeda pada saat ini, ada semua kesalahan pahamannya. Jadi mungkin seterusnya bisa tanya sama lawyer saya aja sih. Mbak, saat Anda menerima jauhnya, kalau Anda tahu ini adalah judi online? Tidak. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu itu memang itu hanya biang-biang sebatas game saja, tidak ada gigi, dan itu akan berinteraksi lewat dari jaringan. Jadi lewat dari jaringan, dan itu semuanya kita ada buku-jaringan. Apa yang membuat dari pencapa? Apa yang membuat dari pencapa? Apa yang ada V-nya? Banyak atau apa? V-nya kalau tahu juga, ya Allah. Masa cepat dijelaskan aja sama kuasa hukum saya, sama manajer saya. Saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang, dan saya tidak ada liatangan aneh-aneh. Saya memang ini menjelaskan dengan secara detail, kalau semuanya baik-baik saja. Saya tidak dicampur, dan saya tidak tahu menahu tentang ada yang namanya judi online. Ini hanya kesalahpahaman saja, ya Mbak. Mbak, saya tidak main game. Kenapa? Saya tidak main game. Mbak, sebelumnya pernah mempelajari dulu, tidak Mbak? Jadi Mbak, ini kan mengajak masyarakat untuk ikut join di situ. Artinya Mbak, paham dengan apa yang Mbak ajak ke masyarakat itu? Jadi hasil pemeriksaan hari ini itu, Mbak dipanggil, karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus memenuhi, artinya ini kan masih tahap interview, apa yang Mbak tahu, Mbak sampaikan. Bukan berarti Mbak mengetahui bahwa memang Mbak terlibat judi online. Tidak, tidak seperti itu ceritanya. Jadi pada saat Mbak ditawari proyek itu, kan itu berkembang lewat manajernya, Biko. Itu katanya game online. Dan itu pun ada pernyataan dari yang ajaknya itu melalui Biko, itu hanya sebatas game online. Jadi bukan judi online. Jadi Mbak memang tidak tahu sama sekali. Kalau ditanya apakah Mbak sebelumnya tidak meriksa lagi, itu judi online atau bukan? Kan Mbak sudah punya manajer. Jadi yang memfilter semua itu adalah manajernya. Dalam hal ini, Biko. Jadi ketika Biko lempar ke Mbak, otomatis Biko sudah meneliti. Nah, apakah jawab itu layak diambil atau tidak. Nah, hari ini resumo penjurikan dianggap sudah cukup, walaupun nanti Mbak ditulis lagi keterangannya, Mbak siapa tukangnya? Tidak. Dapat ratusnya pembeliannya kamu. Hah? Ya tidak apa? Tidak apa? Jadi tidak hasilnya dibayarkan gitu, Mbak. Mbak cuma dibayar 16 juta. Tidak. Tadi selama diperiksa itu ada berapa pertanyaan, dan dari penyidik itu pertanyaannya apa saja? Mau tanya saja, nggak salah yang tanyakan. Kalau dari banyak sendiri tadi yang diingat, apa-apa saja? Pertanyaannya, pertanyaannya pasti nggak begitu banyak dikit. Kita di sana kayak lebih cerita-cerita saja, gitu. Terus, apa lagi ya? Terima kasih doangnya. Kan masih interview, jadi ini belum, apa, belum di, apa ya, masih diskusi sama Manda. Apakah ini nanti kewasannya akan lebih renggut, masuk ke, apakah yang bisa kita lakukan atau tidak, gitu ya. Jadi ini masih interview, masih tanya-tanya. Apa sih yang Manda tahu? Apa sih sebenarnya yang Manda endorse itu, apakah di apa? Manda atau bukan. Pemeriksa selanjutnya kapan lho? Nanti di kabar lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.